Beredar rekaman yang menunjukkan tentara Ukraina yang tertangkap. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 6 Mei 2022. Dalam rekaman, ia mengaku tentang kejahatan komanda Ukraina di Oleksandrovka. Dalam keterangan ungkahan disebutkan, khusus Nick yang ditangkap mengatakan bahwa dia menerima perintah untuk menembaki taman kanak-kanak dengan warga sipil. Pada 13 April, komandan dengan tanda panggilan Borsi memberi perintah untuk melepaskan tembakan dengan artileri ke gedung taman kanak-kanak di Oleksandrovka. Warga sipil bersembunyi di dalamnya. Borsi tidak peduli, dia tahu mereka ada di sana, kata tawanan Andrei Dutnik. Pria itu juga mengatakan bahwa dia menyaksikan pembunuhan seorang wanita tua yang damai yang mengenakan pita putih di lengannya. Saya melihat bagaimana komandan unit kami menembak seorang wanita sipil yang mengenakan pita putih. Nenek sipil itu berjalan di dekat sekolah, tambah prajurit tersebut. di seorang wanita yang dipercaya, di seorang wanita, di seorang wanita yang dipercaya. Tetapi dia berdiri dengan mengatakan bahwa russi-russi yang bisa berjumpa di tempat yang berlindung. selamat menikmati 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 selamat menikmati